Kita beralih ke informasi lain seputar pilkada, Tadsyiasin, calon wakil gubernur pasangan Ganjar Pranowo, datangi peringatan hari lahir Nahdlatul Ulama ke-92 tahun. Di acara yang juga bertepatan dengan hari jadi Kabupaten Gerobogan tersebut, kehadiran Tadsyiasin di awal si panitia pengawas pemilu. Calon wakil gubernur Jawa Tengah, Tadsyiasin secara mendadak hadiri peringatan hari lahir NU ke-92, sekaligus hari jadi Kabupaten Gerobogan Rabu Malam. Ia pun beramah-tamah dengan Bupati dan KI asal ngeroto gubuk Gerobogan, Munir Abdullah. Tim panitia pengawas pemilu Kabupaten Gerobogan rupanya mengamati dan mengawasi. Namun menurut panuaskap, Tadsyiasin tidak melakukan pelanggaran. Kalau ini nanti kita mau meroto disitu, kalau seandainya ada PNS yang gubuk merubung, makanya kisah tadi kesini mau lihat itu tadi, kita belum bisa memastikan ada nggak disitu PNS yang misalnya selfie bareng, pokok, itu kan sudah nggak pulis seperti itu. Rupanya kedatangan Tadsyiasin adalah sebagai bentuk penghormatan terhadap NU. Ia juga menyebutkan dirinya tidak menyampaikan apapun terkait pencalonan dirinya sebagai cawagup pasangan ganjar Pranowo. Bersama ganjar Pranowo, Tadsyiasin diusung PDI Perjuangan, Gokar, Nasno, dan P3. Keduanya berhadapan dengan pasangan Sudirman Said dan Ida Fauziah. Soto Saputro laporkan untuk NET.